Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di ulasan alur cerita sinetron love story the series Yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian Yang tentunya semakin seru lagi guys untuk kita lihat Nah guys pada episode kali ini seperti yang sudah kita ketahui Bahwasannya kebahagiaan Maudie dan Ken memang saat ini sudah mulai nampak kebahagiaan yang sangat begitu dalam Dimana pada episode kemarin sempat Maudie yang dikompori oleh si Depi Untuk supaya bisa memata-matai si Manda Namun kali ini Maudie pun sempat berpikir lain-lain Ketika mengetahui pada episode kemarin Membekuk salah satu korban ataupun salah satu preman orang suruhan dari Depi Sehingganya disini Depi akhirnya terlibat dalam sebuah kriminal Dimana Depi sendiri sangat begitu cemburu Melihat keromantisan antara Ken begitu juga dengan Maudie Yang sempat saja hal ini membuat Depi pun sangat begitu iri Dimana pada saat itu Maudie sempat ingin pergi ke rumah sakit Dan menurunkan darah tersebut untuk Tante Dona Yang pada akhirnya disini Depi malah memanfaatkan situasi dan keadaan tersebut Yang pada akhirnya disini Ken pun sangat begitu kesal Melihat tingkah kelakuan dari si Depi ini Lantas apakah yang akan terjadi guys untuk episode selanjutnya ya guys Namun sebelum lanjut juga seperti biasa Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya ya guys Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik Seputar Sinetron Love Story The Series Yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian Yang tentunya semakin seru lagi untuk kita lihat Nah namun sebelumnya juga guys Mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Dan seperti biasa saya pun akan mengabsin nih Dari kota mana saja kah Para penggemar, para pecinta, dan para fans Setia Love Story The Series Silahkan tulis nama daerah kalian di kolom komentar Agar kita selaku para pecinta Sinetron ini Mudah-mudahan Sinetron ini kedepannya semakin menarik lagi Untuk supaya enak Enak kita lihat ya guys Di adegan awal seperti yang sudah kita ketahui di episode kemarin Bahwasannya disini Depi yang selalu mengintai Maudie Untuk supaya bisa membuat Maudie pun celaka Karena salah satu tujuan dari Depi hanya ingin melenyapkan Maudie Yang pada akhirnya secara perlahan ataupun secara singkat Dimana Depi sendiri mempunyai keniatan ingin merebut Ken dari tangan Maudie Sehingga Depi pun disini berpikiran pendek Dimana Depi sendiri disini berantusias untuk menghasut Maudie Agar supaya Maudie pun terpancing dengan rayuan dari si Depi Dimana Maudie sempat pada episode kemarin Mencurigai kedekatan antara Manda dan Ken Yang pada akhirnya Maudie sendiri merasa malu Tentang rasa curiga tersebut terhadap Ken Karena Ken pun selama ini tidak pernah mengingkari janjinya Cinta Ken terhadap Maudie itu sangat begitu berat Sehingga Ken sendiri tidak akan pernah mungkin mengkhianati cinta dari Maudie Dan kali ini Maudie pun sudah mulai tersadar ketika ia pun telah berperan Melihat sosok preman wanita yang selama ini ingin melenyapkan Maudie Dan disitu Maudie pun seperti jalu dimana Maudie sendiri disini nekat Untuk menghadang preman-preman orang-orang suruhan dari si Depi Yang pada akhirnya Maudie pun sekarang sudah mulai mengetahui sedikit demi sedikit Dan menemukan titik terang Disinilah dimana Maudie sudah tahu kalau rencana Depi ingin melenyapkan dirinya Dan di episode tadi siang juga ataupun tadi sore juga guys Dimana terlihat Maudie dan Ken pun pergi memancing untuk menghibur anak-anaknya tersebut Dimana pada saat itu K dan L yang sempat memancing Namun Depi selalu mengintai dan mengikuti Ken Begitu juga dengan Maudie Yang nampaknya si Depi ini sempat menghayal kalau kromantisan tersebut bersama si Ken Dan disini juga sempat Depi membukakan pintu bendungan waduk Agar supaya Ken dan Maudie bisa hanyut terbawa arus sungai yang sangat begitu besar Namun disini Depi pun tak sengaja ia sempat terjatuh Sehingga Depi pun terjungkir dalam sebuah belukar ataupun masuk ke dalam jurang Dan disini juga Ken sempat menemukan Maudie yang pada akhirnya mereka pun semua terselamatkan Dan sepertinya Ken dan Maudie pun tidak tinggal diam Dan kali ini mereka pun akan mencoba untuk menjembloskan si Depi ke dalam sebuah penjara Dan singkat cerita di adegan lain dimana disini perselisihan lagi antara Rama begitu juga dengan Eric Yang memang kali ini Rama yang sangat begitu kekeh kalau si Anissa itu adalah Vanessa Dimana Rama sendiri selalu berusaha berupaya untuk mencoba untuk mencari tahu tentang kebenarannya Siapakah Anissa sebenarnya Dan sempat saja Rama yang sangat begitu kesal ketika ia berpapasan bersama si Eric di suatu perjalanan Dimana mereka pun hampir saja baku hantam Namun baku hantam itu sempat tidak terjadi karena adanya Raisa yang sempat memisahkan Dan di sisi lain terlihat juga Madina yang sangat begitu bersedih dan terpuruk Dimana Madina sendiri disini akan dijodohkan bersama Rian Karena keniatan Pak Edi hanya ingin mempersatukan antara Madina bersama si Rian Karena Pak Edi pun merasa kasihan dengan posisi dari Madina yang memang sedang hamil anak dari Atar Sepertinya Atar pun akan main kembali dan hadir Nantinya dimana Madina pun akan mendapatkan surprise dari si Rian ini Latas apakah kebenaran ini akan terjadi apabila Atar memang benar-benar muncul ya guys Dan kita doakan saja agar supaya Atar pun bisa kembali lagi syuting dan bisa hidup bahagia bersama Madina Kita doakan saja yang terbaik Dan kita tunggu saja guys selanjutnya ceritanya malam ini Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini